Tampak berpanjang kata, untuk membuka sesi pagi ini kami hendak mempersilahkan Ibu Nina Mora SE selaku Direktur Bina Usaha dan pelaku distribusi untuk membuka sesi gelar wujar Uwira Usaha pagi ini. Kepada Ibu Nina Mora SE, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Anang Sukrandar, Ketua AFI, Pak Wongso, Pak Rofian, para pebicaraan dan peserta The Game Changer Entrepreneurship yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan semangat sehingga kita walaupun masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih dapat menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan Tokso Wira Usaha Nasional pada hari ini. Bapak-Ibu yang kami hormati, Waralaba sebagai salah satu model mistis yang populer, secara umum digunakan oleh para pelaku usaha sebagai strategi bisnis untuk melakukan perluasan usaha melalui pemberian hak kepada penerima Waralaba untuk menggunakan merek sistem bisnis serta mendistribusikan produk dan jasa yang dihasilkan. Waralaba juga memberikan dampak yang berarti bagi perekonomian suatu negara, baik di skala mikro dan makro. Pada tingkatan mikro, Waralaba berperan untuk meningkatkan kelas usaha kecil dan menengah melalui spesialisasi produksi barang dan jasa, standarisasi prosedur operasi perusahaan, peningkatan pelayanan, dan kepuasan terhadap konsumen. Peningkatan dan pada level makro, Waralaba merupakan model bisnis yang telah terbukti dalam menunggu kewirausahaan, penciptaan peluang usaha dan investasi, dan terbukanya lapangan pekerjaan baru. Dari survei tahun 2017 yang dikeluarkan oleh World Franchise Council menyebutkan bahwa sekitar 2 juta bisnis Waralaba di dunia telah menciptakan kesempatan kerja bagi 19 juta pekerja di seluruh dunia, dan rata-rata sektor Waralaba berkontribusi 2,7 persen terhadap produk domestik bruto nasional di setiap negara. Bapak-Ibu yang kami hormati, merebaknya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak negatif hampir di setiap sektor bidang ekonomi di semua negara, tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan sektor Waralaba yang sebagian besar terdiri dari usaha retail dan jasa adalah salah satu industri yang sangat terkena dampaknya. Apalagi pemberlakuan PSBB dan physical distancing di beberapa wilayah akibat pandemi juga berimbas pada operasional perusahaan berupa pengurangan jam kerja atau pembatasan penggunaan tenaga kerja yang menyebabkan terbatasnya pelayanan tatap muka dengan pelanggan. Sehingga masyarakat didorong untuk merubah pola konsumsinya beralih menjadi delivery ataupun online shop. Tentunya perubahan ini perlu diantisipasi oleh peraku Waralaba, dan yang perlu digarisbawahi bahwa perubahan perilaku pelanggan secara pasti akan merubah cara kejar pemilik Waralaba dan jaringan Waralabanya dalam berkomunikasi kepada pelanggan. Kami percaya bahwa krisis akan mengubah perilaku dan menimbulkan peluang usaha baru bagi para pelaku usaha. Peluang usaha baru ini perlu disadari oleh pelaku Waralaba dengan melakukan berbagai inovasi terutama dengan mengadopsi internet dan teknologi informasi seperti penggunaan e-commerce dan terintegrasi dengan platform digital. Selanjutnya, hubungan pola kerja antara pemberi dengan para penerima Waralabanya perlu berubah menjadi lebih fleksibel. saling bekerjasama dan berkolaborasi untuk melakukan adaptasi strategi, konsep bisnis yang gitu dan sesuai dengan masa pandemi COVID-19 ini. Ibu Bapak yang kami hormati, Kementerian Perdagangan dalam upaya untuk tetap mempertahankan posisi Waralaba sebagai katalisator pertumbuhan, selain dengan menjaga agar jalur darur distribusi barang tetap berjalan lancar dan efisien, juga dengan menjaga kepastian perusahaan dan kepercayaan masyarakat terhadap entitas Waralaba sebagai pilihan model bisnis yang direkomendasikan saat menentukan pilihan investasinya, yaitu dengan melakukan penyempurnaan peraturan Waralaba serta melakukan pembinaan dan pengawasan pada kegiatan usaha Waralaba. Kementerian Perdagangan juga telah melakukan penyederhanaan kebijakan Waralaba dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Waralaba. Berbagai penyempurnaan pengaturan Waralaba diantaranya berupa penyederhanaan proses permohonan surat tanda pendaftaran Waralaba yang pendaftarannya dilakukan secara online, tanpa biaya dan diproses dalam dua hari kerja. Kemudian penyederhanaan dokumen persyaratan surat tanda pendaftaran Waralaba menjadi prospektus penawaran Waralaba bagi pemberi Waralaba dan perjanjian Waralaba bagi penerima Waralaba. Kemudian memberikan keleluasaan bagi pemberi Waralaba di mana dapat menunjuk lebih dari satu penerima Waralaba dengan pembagian wilayah berusaha yang jelas, serta menghilangkan batasan hubungan pengendalian antara pemberi dengan penerima Waralaba agar jumlah usaha Waralaba lokal dapat meningkat dengan beragam bentuk kerjasama pemodalan. Selanjutnya adalah penyempurnaan materi atau klausula pada perjanjian dan prospek penawaran Waralaba khususnya untuk hak dan kewajiban antara pembeli dan penerima Waralaba agar dapat dilaksanakan secara transparan dan seimbang. Kami juga menghimbau agar calon pelaku Waralaba yang telah memenuhi kriteria Waralaba untuk segera memiliki surat tanda pendaftaran Waralaba sebagai legalitas usaha dalam menjalankan bisnis Waralaba di Indonesia dan setiap pelaku usaha Waralaba yang telah memiliki surat tanda pendaftaran Waralaba berhak mendapatkan logo Waralaba sebagai bukti identitas bahwa gerai yang dijalankan menggunakan sistem Waralaba. Namun bagi perser orangan atau badan usaha yang usahanya belum memenuhi kriteria Waralaba dilarang menggunakan istilah dan atau nama Waralaba untuk nama dan atau kegiatan usahanya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan saksi pidana penjara hingga 4 tahun atau pidana denda hingga 10 miliar rupiah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang nantinya akan menanti pelaku usaha Waralaba tanpa surat tanda pendaftaran Waralaba. Kami tentu mengharapkan masyarakat dapat menjadi konsumen cerdas dalam menentukan pilihan bisnisnya. Tentunya dengan bermitra dengan pelaku usaha Waralaba yang telah memiliki surat tanda pendaftaran Waralaba akan menjadi lebih aman karena telah diverifikasi oleh pemerintah bahwa usaha tersebut memang telah memenuhi kriteria Waralaba salah satunya terbukti sudah memberikan keuntungan. Bapak-Ibu yang kami hormati di tengah kondisi global yang saat ini tidak dapat dipastikan karena pandemi COVID-19 kami mengapresiasi peran parti partisipasi Bapak-Ibu yang tangguh dan tetap optimis menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun mungkin ada keterbatasan dan kendalaan di dalamnya, kita berharap dapat melewatinya dengan baik. Oleh karena itu, kesempatan intas kontribusinya dalam mendukung penyelenggaraan tokso wira usaha nasional dan kami berharap penyelenggaraan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Demikian, Bapak-Ibu, salam sukses bagi kita semua. Tetap sehat. Terima kasih telah menonton!